Joconan Korea musim dingin Jadi turis itu Kalau ke Korea itu wajib banget Harus ke Myeongdong ya Kalau gak ke Myeongdong Rasanya belum menjejakkan kaki di Korea Jadi Myeongdong itu adalah Spot wajib Bagi turis ketika datang Ke Korea Selatan Bukan Korea Utara Dimarai Kim Jong Un nanti Suhu petang ini Minus 2 derajat Celcius Tapi kayaknya masih sejak kemarin deh Aku datang kemarin itu dari Busan Sampai disini itu kurang lebih Minus 7 Kalau gak salah guys Kok ini minus 2 Atau jangan-jangan besok turun salju Tuh asapnya Let's go Kita berangkat ke Myeongdong Shopping Street Jadi bagi yang belum tau apa itu Myeongdong Myeongdong itu adalah macam kayak Sebuah jalan Kayak ada pertokoannya Terus di depan-depannya itu ada jualan street food Ada jualan kosmetik-kosmetik Korea Terus ada jualan baju-baju yang fashionable Kasut Segala macam itu ada di Myeongdong Dan kalau orang ke Korea Itu pasti harus wajib datang ke Myeongdong Kalau belum ke Myeongdong rasanya belum ke Korea guys Kenapa aku bilang gitu? Karena disitu itu kayak pusatnya Kayak pusat parah opa-opa Jalan-jalan Kayak tempat lepak juga Kayak pusat nongkrongnya anak muda Korea gitu ya Kita akan lewat depan dari hotel aku Nyebrang saja gak jauh Hanya kurang lebih Ya mungkin 50 ke 100 meter saja ya Tapi kita akan lewat underground ya Underground shopping center ya Yuk let's go Nah ini Myeongdong underground shopping center-nya guys Jadi di underground atau di bawah tanah Tapi karena hari ini public holiday ya disini ya Jadi banyak yang tutup ya Kita akan nyebrang untuk menuju ke Myeongdong Sekarang kita naik Jadi kita lewat underground Tirit-tirit-tirit Ada orang pacaran di depan kita Mbak-mbak-mbak Sadar kamera mbak Mbak-mbak Korea Keluar terus disambut oleh buah-buahan segar Ada strawberry Yuhuu Selamat datang di Myeongdong Shopping Street Myeongdong Myeongdong apa lagi ya namanya Myeongdong night market juga Wow Rame nere Padahal baru saja maghrib loh iki Terus kayak nge-nere Tapi gak serame dulu deh Gak serame 4 tahun yang lalu ya Kalau 4 tahun yang lalu ini sudah desak Desakan apalagi musim liburan holiday seperti ini Mantap Ya Allah banyak pertokohan Di kanan kiri itu seperti ini Jadi kanan kiri itu pertokohan-pertokohan itu ada holika Siapa yang pakai holika Ada nature publik Siapa yang pakai nature publik Terus di tengah-tengah di antara kede-kede ini Itu biasanya Jajanan-jajanan atau Kayak Korean street food gitu 5.000 Ini macam ek ban 2.000 ek bannya Talor Mantap ya Rek Wow Ada pisangnya Creeb Sate Cikki Ciki Semua lintasan ini adalah Myeongdong Wah Kayak mbak-mbak remas-mas Korea Thank you Thank you Masker 4K Oh enak kan Masker-masker Biasanya dulu guys Ceritain ya Aku sama Cimel gitu Kan waktu itu Black Friday ya Jadi kita jalan di jalanan ini Itu banyak banget yang Bagiin masker-masker gratis Jadi pulang itu setumpuk Di tangan kita itu masker gratisan Nah ini street food-street foodnya Kayak gini Tapi kalau disini harganya agak sedikit lebih mahal Daripada yang di Busan kemarin guys Karena memang pusat kota kan Ya kan Aku kemarin guys Beli ini di Busan Ilang gak tau dimana Paling pas naik kereta api ya Ini buat peredam dingin di telinga Sembolan dengan dimales Aku mau beli lagi Yuk kita lihat-lihat Kayaknya aku mau beli masker Buat oleh-oleh ya Karena ada Mau rencana Aku mau tel Arisan Nanti mau bikin Arisan di rumah Gitu ya Allah Ramene Kalau ke Korea wajib Iki guys Lagu wajib kesini Wuh liat Sell-sell 80% Udah mbak baik Udah ngborong Gitu Udah 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 Kayaknya aku nanti mau cari Apa ya Iki Sembolah pokoknya Ini seafood Seafood Satu box 13 ribu Kenapa lebih mahal disini Aku kemarin beli yang bosar Saja cuma 8 ribu Di Busan Iki kecil-kecil Tosisi ini sama City Cuma sedikit Itu yang ditusuk-tusuk Yang penting jangan hatiku saja yang ditusuk guys Tapi itu keras Kenapa aku bilang keras Karena dia Dilungurin sama gula Nah Ya kan Guys Ake orang foto-foto disini Wih ada Ternado Potato Ya Allah re Ramene re Masker kundi ya Kentang ulir Ada macam Apa ini Odeng kah? Kayak gini ya Wih anget Fizz cake Fizz cake Kita lihat-lihat dulu ya Aku pun belum seberapa lapai Jadi ini transseternya anak muda yang di Korea ya guys Disini itu Baju-bajuannya tuh bener-bener yang Ih mantap Iki guys Aku sampai Sampai lupa ngomong apa Kroisang Kosang Bacanya apa sih? Kosang ya Boleh Halal 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 guys Halal Sek Duetku mau di ya Ada gambarnya ikan Ikan Boleh nih kita makan nih guys Biar gak kena celatu Netizen aku Cewek-cewek Korea guys Dan you know Ini adalah favoritnya si Cimele Oreo Churros Halo Cimele Kamu suka ini aku tahu Tuh mantap ini Si Cimele tuh suka banget ini ya Oreo Churros Chicken Chicken Tapi orang sini cakapnya Cakapnya tuh cheeky-cheeky gitu ya Mantap Eh kita jalan lagi ke depan Aku pun belum tahu mau makan apa Karena baru saja makan chicken tadi ya Kita lihat-lihat dulu Nanti ada yang berkenan baru kita Bali Honey Glutinos Rice Pancake Ini kayaknya boleh deh kita makan Dan ada logonya halal guys Look Wow Hmm mantap Wih jangan anget lah ini kayaknya ya Ini gak terasa dingin Di tempat segini Ya aku mau beli Honey Pancake Ada logonya apa guys Baca guys tolong guys Ijo iku guys Hahaha Nah lagi digoreng ya Karena sekarang kan banyak orang Indonesia Orang Malaysia Yang jalan kesini Jadi Sekarang sudah banyak gede-gede yang ada logo halalnya Seperti itu Tadi aku confused dengan HACCP ya HACCP itu ternyata macam kayak logo Bukan logo halal sih Cuman macam kayak Apa ya Dia macam Eh entahlah nanti aku tulis HACCP Itu bukan halal ya Aku confused tadi Ya oke kita berburu jajaran musim dingin Ini jajaran yang pertama yang aku beli Ini Honey Pancake Seharga 2.000 alias 2 dolar Alias 20.000 rupiah Tuh kayak gitu Wow Dia digoreng sama minyak Minyak Tamsani dah Wey mantap Pihak guys Twing Selamat makan Selamat makan Pancake Honey Pancake Twing Twing Hmm Jadi ini makanan yang aku beli pertama Honey Pancake Harganya 2.000 rupiah Wih enak Mantap Anget Ya Allah Ya Allah Jadi kalau dingin-dingin gitu Cari yang anget Jangan cari yang dingin Nanti tambah dingin Masih panas Baru saja Dikeluarkan dari minyak ya Jajanan Korea musim dingin Wow Ini jajanan pertama yang aku beli Honey Pancake Seharga 2.000 rupiah Eh 2.000 rupiah 2.000 won guys Ya Allah lihat guys Wow Kayak Roti goreng ya Tapi isinya honey ya Baunya menggoda banget Enak Minus 2 derajat celcius Oh guys enak Wow Kemalu kan Kita lanjut Kita cari jajanan musim dingin yang lain Oh no This is Pockbelly You know B-A-B-I Gak boleh Yuk kita cari yang lain ya guys Kita lihat Lihat guys Ini Ciki-ciki Oh bukan Ini seafood guys Lihat Apa jenengnya Ah no Apa jenengnya ini Sotong Sotong gede Tapi aku allergic Gak bisa makan Ya Allah susah Gak bisa makan Oh ini macem-macem Yang ini 100% original Originale Yuk lanjut 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 Tanyo ngaseo Oh ada logo halal lagi Apa ini? Oh Takoyaki Jagung rebus Ya gak ada yang jual ya Aku saja yang jual Jagung rebus Jagung rebus Oh raneseng dodol Mana nih yang jual Wey Kentang ulir 5 ribu Segini 50 ribu Guys 5 dolar Myeongdong dumpling 5 ribu 3 pieces Apa lagi ya Yang akan aku makan Pengen makan jagung Tapi raneseng dodol Ini Grill cheese Apa ini ya Macam Manisan ya Wih buah kering gitu loh Ini lamp stick Wow So very expensive Polong ewu 80 ribu Ya Dulu aku ada pernah nampak tuh rambut nenek Ini stroberingnya dibalut sama coklat Eh Ada itu Apa? Orange Orange Iya Bugyeopang 3 pieces 5-3 ribu Can mix Mix Aha Red bean Kastat cream Ya mix Mix Jadi harganya 3 ribu dapat 5 Cantik ya Macam ikan Namanya Bugyeopang Bugyeopang Bung... Sorry Bungopang Bungopang Pang Oh gitu deh Oke Bungopang Bungopang Aduh Bolehlah bahasa Korea Hehehe Kamsahamnida Ini Snack kedua yang kita beli Di Myeongdong Sama tetes cantik Oh ayu nere Nih Boleh mix ya 3 pieces 3000 Kita makan ya Biar lebih Cantik di dekat Mbaknya yang cantik Disini ya Lihat guys Ikan Ikan Bis 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 Miu Di dekat mbaknya yang berjual ya Miu Miu yami enak pastat wuh ini yang red bean yami 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 wiu wiu ek wale re ikan eh mari kita berenang menuju kau mbae yang cantik agak sih agak sih tolong aku tolong aku aku akan tenggelam tenggelam di hatimu wiu 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 hmm hnm aduh dia boleh bergerak sendiri guys lihat guys hmm tadi bergerak loh lucu lanjut kita jalan ke depan lagi mencari sesuatu yang boleh kita makan aku sambil makan ini guys wiu 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 hmm baju anget semua jantua beli itu berapa kilo ya aku tuh paling kesusahan kalau bawa baju seperti itu tadi pun gak jadi beli karena aku mikir bagasi aku sudah over belum lagi nanti kalau mau beli-beli barang halal juga nih guys ada logonya itu ada logo halal ada red bean coco cheese logo halal banyak makanan wah tau gini gue gede gede ini apa gini ada kebakaran ada kebakaran komadam kebakaran tolong sumi ya oh sorry fox skin nah disini tuh juga ada tourist information kalau orang tersesat atau cari informasi ya jadi tinggal cari orang yang pakai baju merah seperti ini saja itu di semua-semua tempat kayak spot-spot turis itu banyak banget mereka ini sampai jalan kesana ingat aku guys dulu setelah aku sama cimel tuh kesana aku biasanya lari ke depan kalau sudah jam 7 malam dan ada satu rahsia aku bagitahu sekejap aku tuh dulu pernah ya yang kesini di dia apa ya di bulan desember awal eh november awal itu ngam-ngam sebelum salju turun itu kan dinginnya sudah kalau malam itu mungkin minus 2 gitu ya jadi aku sama cimel gitu guys kalau sudah jalan-jalan disini kita itu biasanya beli apa gitu kan kalau sudah dingin biasanya kita kan kedinginan eksen masuk ke dalam gere-gere ya atau gede-gede seperti ini tuh hanya untuk berdiri di depan dari heater ya jadi kalau sudah di depan heater barang 2 atau 3 minit kita jalan lagi keluar kalau kedinginan kita masuk lagi eksen padahal gak beli barang ya cuman buat berteduh di depan heaternya untuk mencari kehangatan sekejap karena dinginnya kan terlampau dulu kan masih awal-awal gitu kan agak sedikit terkejut ya dengan situasi atau suasana dinginnya Korea kalau sekarang sudah 3 kali gitu rasanya sudah oh seperti itu sudah dapat menyesuaikan diri gitu ya apalagi sudah tahu eh beli ini beli itu gitu ya buat biar badan gak terlampauh dingin cuman oh ademnya ademnya sangat kalau ini Myeongdong Theater kayaknya kalau gak salah di dekat sini itu ada McDonald ya Allah lautan manusia guys di Myeongdong malam ini lautan manusia padahal suhunya minus 2 minus 3 lautan manusia Masya Allah wuh manusia dari berbagai antarabangsa Oreo churros berapa? berapa? oke 4500 ini kesukaan si cemel ini makanan mahal ini Oreo churros dan suka jualan ini di kampung jadi oreonya itu nanti oreonya itu dicampur churros kemudian ada macam krimnya gitu seingatku di dioles sama krim gitu nih seperti ini oreo churros ya 4500 yang terakhir berapa tuh? begitu dia masukkan ke dalam krim oreo diketek-ketek diketek-ketek deh guys nah kan ada krimnya okey oh oke wow oreo churros 4500 4500 4.50 dolar hmmmm 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 enak guys meleleh kita gigit lagi hmmmm hmmmm kita lelehin lagi kameraman kamu mau mencoba yang ini? hmmmm kenapa? hmmmm ini cara makannya wow mantap ini jajaran ketiga yang kita makan malak ini di Myeongdong street ha? hot hot oh ditukar ditukar tadi sejuk ha 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 2000 jagung godok ha 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 kamsahamnidaaa ha 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 wiu 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 ini wiu 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 wudi apa ini? apa? baja guys aku langerti wiu 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 gimbab gimbab ya Allah kasih nanti ini wangi ini dari dulu loh masih ada ya hmmmm ikan ikan tolong tolong aku tenggelam aku tenggelam 5 ribu guys 5 ribu 50 ribu 5 dolar dibeli 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 wuh rame re ya Allah jangan orang orang tumplek blek disini enak aneh loh enak dimakan krimnya yang putih ini gak tau apa ya wow berapa derajat ya aku cek guys berapa derajat jam berapa ikiwesan aku gak tau sudah jam berapa dari tadi jalan saja oh 6.26 berapa derajat minus 2 masih guys belum turun ya minus 2 minus 2 ya nanti jam 7 dia akan turun ke minus 3 kemudian jam 8 akan turun lagi ke minus 4 mantap ini ada rasa dibakarnya jagungnya 2 ribu loh murah kemarin dibesun 2.500 ada yang murah ada yang gak ya lo jagungnya tuh enak banget hanget guys jagungnya tuh lemak beda lah sama jagung tempat kita ya ini enak banget jagungnya kenyang guys sudah banyak yang dimakan terus tadi di hotel juga sudah makan mantap mantap hari ini khasnya adalah hanya untuk berburu jajanan musim panas eh musim panas lagi musim dingin korea ya mungkin besok aku akan balik kesini lagi buat beli macam kayak makeup aku terus kayak oleh-oleh lah sedikit buat keluarga buat teman-teman kayak masker-masker atau produk-produk korea gitu ya jadi yang next time lah kita mendekati pulang nanti baru aku akan beli ya sesuatu-sesuatu gitu ya ini ada egg egg bread ini halal guys ini boleh kalian makan tapi potang kuiz gak muat 2 ribu cuma tuh lihat aku pernah makan tuh enak itu telur isinya telur terus dibalut sama kayak bread gitu ya roti ya buah itu ya buah delima ada mie bulgogi guys suka lah sudah kenyang guys ini kayaknya sudah aku sampai ujung ujung persimpangan jalan ini rambut nenek ya aku pernah ada videonya halo baik boleh cek up Indonesia Indonesia oh you apa kabar Indonesian language yes oh selamat datang selamat malam selamat malam oke thank you terimakasih oh pandai ngomong Indonesia ternyata ternyata selamat malam yuk lanjut sampai ke depan kemudian kita akan balik lagi karena sudah kenyang ada yang bikin vlog juga wih mantap rek pangan aneh rek jangan ramene ikuloh ngalah ngalahi pasar malam hehehe di kampung ku ya hmm ya apa lagi nih okonomiyaki sudah ini sudah sampai ujung kayaknya tapi ke persimpangan persimpangan yang lain itu masih banyak sih tapi ya gak mungkin lah kita semuanya guys nanti baterai ku gak muat ini baterai ku pun tinggal dua sudah tapi sudah kalian sudah ada gambaran ya bagaimana sih tentang oh street food yang ada di korea khususnya di myeongdong ini ini sangat terkenal banget sampai ke antara dunia ciee hehehe halal halal certified halal ada chicken oh chicken heart wih cantik nih jangan tipe aku sekenyang halo grilled chicken teriaki ini halal ini halal oh halal oke ada logo halalnya ya oh tidak terima kasih udah ya sudah sampai ke ujung enak kita cobain besok perutku sudah hampir meleduk sudah tahu tempat-tempat makanan yang halalnya jadi gak usah bingung lagi kalau mau ke korea kalian mau makan es krim? bulan punya es krim nih baru saja buka kede es krim di korea ya silahkan free untuk hari ini guys ayo kita makan guys rasa strawberry guys es krimnya nyam-nyam ini gak habis 2 hari 2 malam nih wuh mantap-mantap yaudah lah guys ya aku sudah penyang perutku sudah banyak makanan masuk hari ini dan kayaknya ini sudah ya lumayan hampir mendekati malam pukul 8 lagipun sudah menggigil tanganku ya yang satu sudah kelepas yang satu kelepas ini ya sarung tangannya karena susah untuk mengotak-katik kamera sama ngotak-katik ini ya aku juga bikin story di arah instagram aku jadi sebelum aku upload di arah youtube biasanya aku memang bikin update storynya itu duluan di arah instagram jadi bagi teman-teman yang pengen mengetahui kondisi aku mengetahui tentang activity pertama aku follow instagram aku wu lan ya wu lan dari nanti aku sertakan di ujung pojok sini ya bisa aku tulis disitu instagram aku bye bye salam dari miang dong guys senyum hasil bye nampak itu nampak dari kamar aku di lantai delapan ini guys specific hotel ini jadi semalam tuh aku kan belum kesini aku ngeliatnya itu dari jendela kamar aku guys jadi ngam tepat lurus dari hotel pacific ini hanya beberapa langkah saja kita sudah mendapati meong dong street food meong dong night street food yang ngelerek ngomong ya udah kita pulang lewat underground ini lagi lewat perlintasan bawah tanah guys uuh harusnya terkadem men kemudian 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 kemudian